Ini dia aplikasi penghasil saldo dana seminggu bisa dapat 1 juta cuma pakai satu HP aja Oke jadi pada video kali ini saya akan berbagi tips cara mendapatkan uang dari internet Melalui aplikasi penghasil saldo dana seminggu bisa dapat 1 juta cuma pakai satu HP aja Jika kita benar-benar serius ngegarapnya Dan seperti biasa pada video ini saya akan review secara jujur untuk membuktikan apakah aplikasi penghasil saldo dana berikut ini terbukti membayar atau tidak Oleh karena itu bagi teman-teman yang ingin tahu selengkapnya pastikan sudah like dan subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Karena di dalam video ini juga akan ada dana kaget serta bagi-bagi kode redeem secara gratis Jadi silahkan simak sampai selesai dan jangan di skip supaya berhasil mendapatkan saldo dananya Oke sebelum kita masuk ke dalam inti videonya saya akan menjawab terlebih dahulu Request dari salah satu sobat subscribers yang bertanya mengenai fitur APK yang ada di dalam aplikasi Xword Jadi dia bertanya kan di dalam aplikasi Xword itu ada opsi yang dimana kita bisa klik kemudian kita bisa membuka aplikasi atau game yang sudah kita install di dalam HP kita Nah dia bertanya kira-kira apakah ketika kita bermain game yang sudah kita install di dalam HP kita kita akan mendapatkan saldo buil Jawabannya adalah iya Nah agar kita bisa mendapatkan saldo buil syaratnya Yang pertama teman-teman menuju ke halaman beranda Kemudian pastikan sudah punya pad terlebih dahulu Jadi nanti awal-awal teman-teman daftar dulu di aplikasi ini Nanti linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi Dan nanti misalnya bingung bagaimana cara daftarnya Tutorialnya juga saya akan sertakan di deskripsi Oke jadi nanti daftarnya bisa menggunakan akun Google ataupun menggunakan akun Twitter, akun Facebook ataupun menggunakan metode yang lain Kemudian misalnya kita sudah login menggunakan akun Google Nanti kita harus punya pad terlebih dahulu Tenang saja padnya ini gratis nanti teman-teman akan langsung dikasih Kemudian silakan di upgrade terlebih dahulu Nah setelah kita sudah meng-upgrade pad kita Silakan menuju ke garis 3 yang ada di bagian sini Kemudian silakan teman-teman klik menu mengatur Dan pastikan sudah mengaktifkan tombol yang ini Jadi kalau belum diaktifkan silakan diaktifkan terlebih dahulu Nah disini kita kembali lagi Kemudian kalau kita ingin mengerjakan misi sambil mendapatkan saldo buil Tapi misinya itu membuka game yang ada di HP kita Atau yang sudah kita install tinggal menuju ke halaman APK Kemudian teman-teman bisa lihat disini ada menu baru-baru dimainkan Langsung saja klik tombol yang ini Setelah itu silakan tinggal pilih aplikasi atau game apa yang ingin teman-teman buka Yaitu aplikasi yang sudah teman-teman install di HPnya teman-teman ya Sebagai contoh disini saya akan buka game Kemudian nanti langsung saja klik menu buka aplikasi Nah bisa teman-teman perhatikan di bagian samping HP kita Nanti akan muncul bubble putih seperti ini Nah itu nanti yang akan mendeteksi Bahwa kita itu mengerjakan misinya Membuka aplikasi Xword terlebih dahulu Nah ini teman-teman bisa perhatikan ya Oke saya bikinkan dulu supaya tidak terlalu silau Di bagian samping ini Di bagian samping ini nanti akan ada bubble Dan ini nanti yang akan mendeteksi sudah seberapa lama kita mengerjakan misinya Jadi mengerjakan misi yang saya lakukan ini adalah Misi membuka aplikasi atau game yang sudah saya install di HP saya Jadi nanti semakin lama teman-teman membuka aplikasi Atau game yang sudah teman-teman install Maka semakin banyak juga saldo bubble yang akan teman-teman terima Tapi syaratnya kita harus buka aplikasi Xword dulu Kemudian kita harus punya pad Kemudian silakan buka aplikasi atau game yang ingin dimainkan Kemudian disini tidak ada ketentuan Teman-teman mau kalah atau menang di dalam game atau aplikasi tersebut Itu tidak masalah Itu tetap dihitung bahwa teman-teman sudah mengerjakan misinya Nah kemudian disini nanti teman-teman tinggal main aja Mau mode apapun bebas Mau mode rank, mode training itu bebas Karena disini tidak ada ketentuannya Jadi yang penting teman-teman buka aplikasi Xword terlebih dahulu Kemudian silakan buka aplikasi atau game yang sudah teman-teman install di HPnya teman-teman Jadi seperti itu ya Setelah sudah lama memainkan gamenya Tinggal kita klik lagi bubble yang putih ini Yaitu yang ini Kita klik aja seperti ini Nah disini nanti sudah kebaca Sudah digunakan selama beberapa menit Oke kita klik ya Nah seperti ini Kemudian kita klik aja seperti ini Maka nanti kita akan dibawa lagi ke halaman Xwordnya Dan untuk melihat perolehan saldo kita Kita bisa kembali lagi dengan cara klik tombol yang ini Kemudian klik kembali lagi Dan silakan menuju ke menu dompet Nah nanti saldo-saludnya akan bertambah di bagian sini Dan nanti misalnya teman-teman kurang percaya bisa cek video saya yang awal-awal Yang dimana itu saya baru pertama kali mencoba aplikasi Xword Yang nantinya teman-teman bisa cek linknya di deskripsi Nah disana saya sudah buktikan ternyata aplikasi ini bisa memberikan kita saldo Walaupun hanya dengan membuka aplikasi atau game yang ada di dalam HP kita Kemudian untuk mendapatkan saldo buil yang lebih banyak Teman-teman bisa mengerjakan misi pada menu aplikasi dolar buil tertinggi Kemudian disini juga ada misi invite friends Yang dimana hadiah atau rewardnya lumayan banget Jika kita bisa mengerjakan misi yang invite friends ini Nanti teman-teman bisa baca aja ketentuan-ketentuannya Kemudian disini juga ada misi yang warna biru yaitu misi dividen Nanti misalnya teman-teman belum paham bagaimana cara kerjanya Bisa cek video saya yang sebelumnya Ngomong-ngomong mengenai petnya Bagi teman-teman yang ingin mencoba mengerjakan misi yang pet berbayar Pastikan sudah punya saldo Xword terlebih dahulu Caranya bagaimana? Bisa dengan cara top up Ini bagi yang mau aja ya Disini saya akan coba contohkan bagaimana caranya Jadi caranya nanti teman-teman bisa menuju ke menu dompet Kemudian bisa menuju ke halaman isi ulang Jadi nanti alurnya kita harus membeli USDT terlebih dahulu Setelah sudah punya USDT Barulah nanti kita bisa konversi ke dalam saldo Xword Nah disini untuk nominal isi ulangnya Mulai dari Rp50.000 dan maksimal Rp500.000 Kemudian nanti misalnya sudah punya saldo USDT Tinggal kita konversi aja saldo USDT ke dalam saldo Xword Nanti silakan menuju ke halaman dompet seperti ini Kemudian klik menu transaksi Setelah itu silakan pilih menu Xword Kemudian silakan masukkan berapa nominal coin Xword yang ingin dibeli Yaitu nanti belinya pakai coin USDT ini ya Nah jadi nanti misalkan kita mau beli Rp200 saldo Xword Jadi nanti harganya Rp15 USDT Jadi seperti itu Nah misalnya sudah punya saldo Xwordnya Nanti teman-teman bisa menuju ke halaman pad saya yang ini Kemudian nanti bisa mencoba membeli pad yang namanya Xprite Nah jadi nanti disini tinggal klik menu yang disini untuk melakukan pembelian Tapi ini bagi yang mau aja Kalau nggak mau juga nggak apa-apa Ini saya cuma sharing pengalaman aja ya Oke jadi inilah akun saya yang satunya Dimana saya sudah punya pad yang gratisan Sudah saya upgrade sampai level 12 Kemudian disini saya juga sudah beli yang pad berbayar Nah disini kita coba cek dulu Nah jadi disini saya sudah punya pad yang berbayar Disini saya punya sudah level 3 Kalau kita pakai yang pad gratisan Itu bonus buildnya sesuai dengan level kita Misalnya disini saya sudah level 12 Maka bonus buildnya itu 12,9% Jadi ini nanti akan bertambah seiring kita mengupgrade padnya Nah kalau teman-teman ingin lebih cepat Bisa nanti coba beli yang pad yang berbayar Ini bagi yang mau aja Dan itu nanti untuk bonus buildnya itu 100% Nah disini kenapa 123% Karena sudah saya upgrade levelnya ke level 3 Jadi untuk bonus buildnya tentu akan bertambah Bagaimana caranya bang Supaya kita bisa mengupgrade padnya ini Nah jadi nanti untuk mengupgrade padnya ini Kita membutuhkan namanya EXP Nah EXP ini bisa kita dapatkan dengan cara Menyewakan pad yang kita punya Nanti teman-teman bisa cek video saya yang sebelumnya Jadi nanti disini akan ada tombol buat sewa Dan nanti silakan teman-teman tentukan Berapa nominal yang ingin teman-teman terima Dan berapa bagian penyewanya Nah tenang aja Nanti yang penyewanya itu udah langsung diatur oleh aplikasinya Nah disini kenapa tulisannya sedang dikembalikan Karena ini udah kemarin udah saya sewakan Dan saya coba panggil lagi EXP saya Karena saya mau coba rekam sebagai bahan tutorial Disini sementara proses Tapi nanti teman-teman misalnya udah beli Tinggal nanti klik menu sewa yang nanti akan ada di bagian bawah sini Untuk bisa mendapatkan EXP Nah nanti kalau EXP nya ini udah terpenuhi Tinggal klik menu upgrade yang ada disini Dan nanti semakin tinggi level Express kita maka semakin tinggi juga Perolehan saldo buil yang akan kita dapatkan Oke jadi inilah daget yang saya bilang di awal-awal video tadi Silahkan teman-teman scan aja Siapa cepat dia dapat karena kuotanya terbatas Kemudian disini saya akan bagi-bagi 3 kode redeem khusus Buat teman-teman yang beruntung Jadi siapa cepat dia dapat karena kuotanya terbatas Oleh karena itu simak secara seksama Untuk kode yang pertama adalah seperti ini KDRDM011 Pakai huruf kecil semua Saya ulangi KDRDM011 Misalnya sudah dimasukkan langsung aja klik menu tukarkan Oke mantap disini saya dapat 49,49 saldo buil Kemudian untuk kode yang kedua adalah seperti ini RDMKD101 Saya ulangi RDMKD101 Oke mantap disini saya mendapatkan 81,59 Dan untuk kode yang ketiga adalah seperti ini RDMRL999 Oke mantap banget disini saya mendapatkan 93,61 saldo buil Dan untuk cara melakukan penarikannya Silahkan konversi dulu saldo buil ke saldo USDT Caranya klik menu dompet Kemudian silahkan klik menu transaksi Setelah itu pastikan pilih opsi buil Kemudian silahkan klik opsi jual Kemudian silahkan masukkan berapa nominal saldo buil yang ingin dikonversi Atau bisa ketik dengan sesuai keinginan Atau juga bisa dikonversi semua Dengan cara klik tombol max Kemudian langsung aja klik tombol jual Nah disini langsung aja klik tombol lihat kemajuan Nah jika dibawa ke halaman seperti ini kita bisa kembali lagi sampai ke halaman beranda Kemudian langkah selanjutnya silahkan teman-teman tunggu sekitar 5 sampai 10 menit Teman-teman bisa close aja aplikasinya Dan setelah menunggu bisa buka lagi aplikasinya Dan setelah udah berhasil dikonversi Langsung aja kita cairkan ke dalam saldo dana Klik menu dompet lagi Kemudian langsung aja klik tombol penarikan Dan disini pastikan pilih opsi menjual Kemudian pilih opsi cepat Kemudian untuk minimal penarikannya juga sangat terjangkau Mulai dari 0,10 USDT aja Yang sama dengan 1.550 rupiah Jadi misalnya teman-teman punya saldo 2.000-3.000 Itu udah bisa langsung dicairkan Atau bisa juga dicairkan semuanya Nah disini saya akan mencairkan 31 USDT Yang masuk ke dana nanti Rp480.000 Kemudian langsung aja pilih metode pembayarannya Disini akan ada banyak metode pembayarannya Ada dana, OVO, GoPay, Transferbank, BNBUSDT, PolygonUSDT, TronUSDT, dan ARBUSDT Nah disini saya akan menggunakan metode dana aja Setelah itu langsung aja klik tombol berikutnya Dan pastikan teman-teman sudah mengkaitkan akun dana Jika nanti bingung caranya silahkan cek tutorialnya Yang ada di deskripsi Setelah udah berhasil dikaitkan akun dananya Langsung aja klik menu konfirmasi Kemudian langsung aja klik menu yakin Nah kalau udah kayak gini Langkah selanjutnya tinggal kita tunggu saja Sampai saldo yang dikirimkan itu Masuk ke akun dana kita Dan Alhamdulillah Cuma hitungan detik aja Saldo nya udah langsung dikirimkan ke akun dana saya Langsung aja kita klik buat lihat buktinya Jadi bagi teman-teman yang ingin juga Mendapatkan saldo seperti ini langsung aja Link aplikasinya sudah saya sediakan di kolom deskripsi Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan saya Mohon dimaafkan Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya